Selamat siang, kita ke informasi pertama seorang guru honorer ini pengunggak ancaman bunuh Jokowi di media sosial Facebook. Ditangkap tim siber di Treskrimsus, Folda, Jawa Timur. Iya, saat ditangkap guru ini mengaku terjerat fanatisme dan terjerumus panasnya suh politik tanah air saat ini. Inilah Hairil Anwar yang dibekuk subdit siber di Treskrimsus, Folda, Jawa Timur. Guru honorer SD Negeri Perenduan II, Sumedep ini, diringkus lantaran memposting ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi, sejumlah tokoh negara, dan menantang polisi. Tak hanya itu, ia bahkan mengancam akan membunuh Presiden. Saat mengunggak ujaran kebenciannya, rupanya Hairil kala itu menggunakan nama palsu, yaitu Putra Kurniawan. Nah, Rahma, tersangka yang mengaku pendukung paslon 02 ini selama ini hanya ikut-ikutan dan terjerumus isu memalasnya suh politik yang ada di tanah air. Reflek aja. Reflek kenapa? Bisa refleks? Ya, dari saking panasnya politik saat ini. Mas Anda merasa jengkel atau seperti apa? Ya, enggak, refleks aja gitu loh. Itu Jokowi ditudukan kebaris siapa? Presiden atau siapa, Mas? Ya, itu Jokowi. Jokowi Presiden itu ya? Sama itu pendukung paslon 02. Iya, Mas? Iya. Iya, dan kini polisi terus memeriksa tersangka dibantu dengan sejumlah ahli ITE dan ahli bahasa serta ahli hukum pidana. Iya, tidak hanya dijerat undang-undang ITE. Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara, tersangka pun langsung ditahan. Kita setelah telusuri bernama hasilnya adalah Hairir Anwar, seorang guru SD di daerah Sumeneb, guru honorer. Dan kemudian kita telusuri keberadaan yang bersangkutan. Dan pada hari Sabtu kemarin yang bersangkutan bisa keamankan di tempat kerjanya itu di sekolahan SD-nya. Terima kasih telah menonton!